Intro Percobaan bunuh diri tersebut dilakukan pada tanggal 13 November 2018 sekira pukul 15 lewat 20 WIB sore di rumahnya lantai 3 di wilayah hukum Polsek Kota Tanjung Pinang Dalam kronologis kejadian, pelaku warga Tionghoa tersebut mengunci pintu di lantai 3 rumahnya dan akan melakukan bunuh diri namun aksi bunuh diri tersebut dapat dicegah oleh pihak kepolisian dengan cara menobrak pintu kamar pelaku Dalam aksi bunuh diri tersebut, pihak kepolisian mengamankan sebilah pisau, 2 botol air aki, dan 1 botol obat anti nyamuk cair Jam 8 pagi, kita mendapat laporan dari warga ada pemuda yang mengurung di kamar yang marah-marah jadi sampai kemarin dapat laporan kita respon kita coba komunikasi gak bisa dengan izin Kapolres tentunya kita ambil tindakan kepolisian yang degas karena untuk menyelamatkan pesangkutan juga melindungi warga dan orang tuanya jadi kita terobos pintunya masuk kita lumpuhkan dengan pistol kejut saat itu kita bawa ke Bosek sebentar kita bawa ke rumah sakit RSHL karena dari keterangan pesangkutan sempat meminum tinat AKP Reza Nugrah Harif Perdana menuturkan pelaku dapat dilumpuhkan dengan senjata kejut dan pelaku mengalami tekanan psikis dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Holul melaporkan